Mungkin kalau kita ingat tentang riwayat pemuda yang masuk ke dalam gua tiba-tiba pintunya tertutup batu besar dan mereka doa kepada Allah agar dibukakan pintunya itu dengan bertawasul amal solehnya salah satu diantaranya tawasulnya apa? Dia satu ketika punya kesempatan untuk menjinai seorang gadis dia naksir banget dengan seorang gadis dan suatu ketika dapat kesempatan karena gadis itu berdesak kebutuhan minta bantuan, dia kasih bantuan dengan syarat mau menyerahkan dirinya akhirnya hari itu datang tetapi ketika dia mau beraksi gadis itu mengatakan apakah gua tidak takut kepada Allah? rupanya masih punya sinar keimanan dia mendengar apakah gua tidak takut kepada Allah? langsung kalau kata orang jubat gemberajas gemberotik akhirnya badannya maklum lain tidak jadi menjinai gadis yang semestinya dia bisa jinai karena memang dia telah berikan dasar sebelumnya dan kemudian dia mengatakan dalam tawasulnya Allah kalau apa yang saya lakukan ini satu amal kebaikan selamatkan kami dari dalam gua ini kemudian batunya bergeser coba ya kalau siapapun yang punya kesempatan berbuat jahat tiba-tiba berhenti aman gak kira-kira kita? aman gak kira-kira? yang mau nyopet jadi nyopet yang mau jambret jadi jambret yang mau nyuri jadi nyuri yang mau korupsi jadi korupsi yang mau curang jadi dicurang Alhamdulillah dan Allah mengapresiasi itu dengan diberikan nilai pahala hasanatan kamilah dan jika ada orang dia punya niat untuk melaksanakan satu keburukan satu kejahatan lalu ya benar-benar melaksanakannya maka Allah tetapkan di sisinya satu keburukan belakang kalau kebaikan dilipatkan jadi sepuluh jadi tujuh bahkan kelipat tata teringga namun kalau yang buruk satu ya satu makanya para jamaah yang mulia disinilah kita perlu menyadari kenapa malekat malik malekat pemimpin penjaga neraka itu tidak bisa senyum majanya marah karena siapapun yang diantarkan masuk neraka itu dipastikan di manusia yang kalau kata bang Roma irama berlalu kok bisa masih masuk neraka kalau dia itu berbuat amal kebaikan satu dibalas berapa kali puluh kali lipat 700 kelipat bahkan tak teringgah punya niat baik tak mampu melaksanakan tetap diberi balas atau sempurna punya niat buruk ketika punya kesempatan melakukan tapi dibatalkan diberikan pahala kebaikan kalau berbuat niat jahat dilaksanakan satu dibalas satu kok di akhirat masih banyakkan dosanya itu loh ini manusia macam apa kayak gini itu makanya malekat malek susah senyum gimana senyum ketemu orang yang ngeselin kayak begini dan jangan-jangan orang itu siapa jangan-jangan orang itu siapa kita jangan-jangan bukan-bukan dah ya abone 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 hai bu abone